Intro Mizan itu melihat saya di hangout selalu ketawa Terus mereka pikir ini soleh bisa nih kayaknya nih disuruh Apa kalau diminta jadi sutradara nulis sama main Saya bilang kalau misalnya mau ceritanya harus tentang masa saya kuliah Karena itu yang belum dibukuin dan saya gak perlu nyari-nyari bahan buat nulisnya Ada 7 tahun masa kuliah yang bisa ditulis Terus kasih sinopsis ke Mizan itu Mizan terus tiba-tiba ngasih sinopsisnya ke Papa Rwes konsultasi ini gimana Sinopsisnya bagus atau enggak Eh tau-tau kita udah meeting aja bertiga Saya Mizan sama Papa Rwes Dan akhirnya ya Mizan kerjasama dengan Star Vision Terus tau-tau oke ya syuting ya bulan Agustus Gak butuh waktu lama tau-tau Oh udah syuting aja ya saya mah ya udahlah mumpung ada yang percaya siap-siap aja Halo saudara-saudara ini teman-teman saya yang karungboni yang tidak dimasukin ceritanya dalam film Daripada mereka sensitif mendingan saya ajakin Ini ada Budi Ini agak-agak yang muli sebenernya Ini Jeffrey Nah ini Jaydan Ini pemrede yang asli nih Cuma kan bilang pemrede dia kan jadi gak seru Filmnya ini tentang saya dan teman-teman Ya kalau dari pemeran utama saya pengen orang-orang yang udah saya kenal baik juga biar enggak terlalu pusing mikirin chemistry dan saya pengen karena ini pengen jadi film komedi orang-orang yang memang punya selera humor yang sudah saya kenal baik juga Yang menurut saya bagus dan bisa mengembangkan cerita jadi lebih lucu Kan ini mereka bakal jadi teman saya Kalau misalnya nyari orang yang belum akrab terus di ini takutnya kelamaan membangun chemistry Makanya kayak Awe, Aji, Sriki, Boris ini yang akhirnya saya ajakin Kan harus Indo karena ini ceritanya belas terang Jerman Batak Saya ingat ini si Anggika tuh main di koala kumal ini kayaknya bisa nih jadi cewek yang agak-agak tomboy gitu Karena si Venti itu kan bentukannya memang apa si V yang asli itu bentukannya feminin tapi kelakuannya suka ngaco gitu Apa agak-agak konyol saya mau pemain yang bisa mainin seperti itu secara look feminin tapi dia mau disuruh apa gila-gilaan atau ya konyol-konyolan seperti si V aslinya Makanya dan ternyata memang bener pas di set oh ya bisa dia lebih bahkan lebih gila dari si V aslinya Begitu Jemlin semua teman-teman pada podcast baru mulai Nah nanti pas dia lihat baru Halo aku Deanda, aku disini berperan sebagai Etros Hai, aku Solihun berperan sebagai Jeff Smith Eh, salah ya kebalik ya Hahaha Ah, gue Jeff Smith, gue berperan sebagai Solihun muda Yoi Terus kita hari ini syutingnya di Gunpat, Bandung Gitu Gimana suasana hari ini? Seru? Seru sih, seru-seru Seru-seru, asik kok Anak-anaknya disini asik-asik krunya, asik-asik semuanya, asik semuanya Ada penonton yang lewat ke atas sini, tiga atau empat, nanti gue view Tato Tato Pengalaman baru yang belum pernah saya rasakan sebelumnya Biasanya cuma main-main terus Sekarang Tato harus mikirin konsep segala macam, ya kan yang namanya director itu kan kaya nakoda yang mengarahkan film ini mau dibawa kemana, film ini mau jadi apa. Seneng aja, bahagia, akhirnya dikasih kepercayaan dan ya makanya karena saya belum yakin, saya ngajak Monty waktu di awal suruh jadi director buat bantu saya. Karena saya sama Monty cocok selera humornya, bercandanya nyambung, yang penting itu. Kalau udah nyambung bercandanya, kita bisa kerjasama dengan baik. Halo saudara-saudara, saya Soleh Solehun, jangan lupa nantikan film mau jadi apa. Film mau jadi apa di bulan November, oke? Jangan lupa nonton. Yap, yap. Tanyakan pada diri kamu, kamu mau jadi apa? Kalau masih belum terjawab, tonton film ini. Terima kasih telah menonton.